Bayar gaji kami! Bayar! Barang kami lakukan laporan! Barang kami lakukan laporan! Sejumlah pengemudi feeder LRT musik emas yang bernaung di PT Transportasi Global Mandiri mogok operasi dengan mendatangi Balai Pengelola LRT Sumsel Jumat siang kemarin. Aksi tersebut untuk wilayah Palembang II. Para pengemudi menggelar hal itu untuk meminta Balai Pengelola LRT Sumsel segera membayar gaji mereka sesuai perjanjian dan kontrak kerjasama. Pengemudi mengaku sudah sebulan tidak menerima gaji. Demo nuntut gaji kami. Gaji kami belum dibayar. Anak bini kami lakukan laporan kalau itu baik. Kalau gaji kami dibayar, kami tidak bakal demo lagi. Sesuai itu baik. Berapa lama sudah tidak dibayar? Baru bulan ini lah. Kalau untuk ke PT kami, 3 bulan ini belum di store wong tadi. Sementara Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel dalam rilis tertulisnya memastikan akan segera mungkin membayar operasi feeder LRT karena mereka masih dalam review anggaran di pusat. Sejak Sabtu 2 September 2023, aktivitas feeder di sejumlah koridor LRT sudah kembali berjalan. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan dan juga di sejumlah koridor LRT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.